Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Seorang pedagang pecelele mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait langkanya minyak goreng. Pedagang pecelele ini mengajukan uji material terhadap aturan yang melarang menimbun barang kebutuhan pokok saat terjadinya kelangkaan barang. Seorang pedagang pecelele bernama Muhammad Hassan Basri mengajukan gugatan uji material atas Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan atau Undang-Undang Perdagangan ke Mahkamah Konstitusi. Basri menguji pasal 29 Undang-Undang Perdagangan terhadap UUD 1945 menggugat pasal yang mengatur larangan pelaku usaha untuk menyimpan barang kebutuhan pokok dalam jumlah dan waktu tertentu saat terjadinya kelangkaan barang. Sidang gugatan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul dengan anggota Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Daniel Yusmik. Pemohon meminta MK menyatakan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perdagangan telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi meminta pemohon untuk mempertajam kerugian hak konstitusional yang dialaminya. Saya minta apa sedikit, penajaman ya, penajaman yang tidak muncul di sini, mengapa pasal yang diuji ini, pasal 29 ayat 1 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu agak perlu penajaman. Ini lebih kepada penjelasan-penjelasan praktis ya, padahal kita masih perlu bangunan yang agak kuat, mengapa pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, terutama dasar yang dijadikan untuk menilai atau batu uji konstitusionalitas norma yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.